Faraon Ay balighatin aqilin La liwali ghairi mukallafin Faskun nikahi Man ay zawji Aqsara malan wa kasban La iqan bihi halalan Bi aqlin nafaqati tajibu Wahuwa muddun Aw aqalli kiswatin Tajibu ka kamisin Wa khimarin Wajubbatis shita'in Bi khilafi nahwi Sarawila wa na'lin Sarawila wa na'lin Wa farsi wa mahdatin Wal awani Li adami al baqa'in nafsi Bidu nihima Faraon Pada menyatakan Fasah nikah Bagaimana ukurannya seorang istri Boleh mempasahkan istrinya Mempasahkan suaminya Tadi seorang istri boleh mempasah suaminya Wa syuri'ah daf'an lidh ziraril maratin Disyariatkan Fasah daf'an lidh ziraril maratin Karena untuk menolak kemudaratan istri Jadi disyariatkan boleh pasah seorang istri suaminya Ini adalah untuk menolak kemudaratan Berarti ada kemudaratan terhadap istri Maka ada syariat yang disyariatkan yang bahwa seorang istri boleh mempasah suaminya Kemudian Boleh Untuk seorang istri Istri yang sudah mukallaf Makna mukallaf Yang sudah balik Dan yang sudah Dan yang berakal Tidak gila Gempungo Boleh dia mempasah nikah Si suami Yang si suami tersebut Sulit Sukar Baik Itu merupakan harta Atau usaha Yang layak Dengan si suami tersebut Biakalin nafakati Tajibu Dengan sekurang-kurang nafakah Yang wajib nafakah tersebut Wahua Dianya nafakah itu satu mod Jadi seorang istri Boleh dia mempasah suaminya Dikarenakan seorang suami ini Tidak mampu untuk memberikan Nafakah Tidak mampu memberikan Sekurang-kurang nafakah Ada Nasi lele nafakah Baru seorang istri Boleh Dia mempasah suaminya Karena suami ini Tidak lagi bisa mampu Menghasilkan harta Atau tidak bisa lagi Untuk mencari Berusaha Untuk memberikan Nafakah Kepada Istrinya Yang batasannya Itulah sekurang-kurang nafakah Yang wajib Sekurang-kurang nafakah Yang diwajibkan Kepada seorang suami Tapi Si suami ini Tidak mampu lagi Untuk memberikan nafakah Kepada istrinya Sehingga Barulah Seorang istri Boleh Dia mempasah suaminya Ukuran sekurang-kurang nafakah Dibna Sekurang-kurang nafakah Itu Satu mod Sekurang-kurang nafakah Saboh mod Itu berkewajiban Segatian-gatian Semiskin-miskin Seorang Seorang suami Itu berkewajiban Kepada Istrinya Dia untuk Membawa nafakah Satu mod Satu modnya Saceh dicupa Seorang suami Tidak mampu lagi Tidak mampu Dia memberi nafakah Kepada istrinya Sekurang-kurang wajib Sekurang-kurang wajib Itulah satu mod Sedangkan si suami Tidak mampu lagi Dia untuk memberikannya Maka Dibolehkan Untuk si isteri ini Mempasah suaminya Itu yang pertama Ini yang kajian Pasal Seorang perumah Masahaboh mod Berah Legoknya Haik kebilin Ini ukuran Berah Menyeh langmatannya Dalam batasan Sekurang-kurang nafakah Maka Seorang istri Tidak boleh Pasas Isteri suaminya Ini pasas Yang pun Au akalli kiswatin Tajibu Atau Seorang suami Dia tidak mampu lagi Memberikan Sekurang-kurang kiswah Sekurang-kurang pakaian Sekurang-kurang pakaian Tidak mampu lagi Seorang suami Memberikan pakaian Untuk istrinya Sekurang-kurang Barulah seorang istri Boleh bertindak Untuk mempasah suaminya Kebegahkan Paling bawah Bila dia kadang-kadang Galak ke suami Lepasah Tingkatnya Minta Kenapa kamu pasah suami Ayah Lepasah Saya nak cerita Sebab ini Sekurang-kurang Nafakah satu mod Sekurang-kurang kiswah Kiswah Seperti baju kamis Baju kamis Baju kamis Bagaimana? Dia duster Sekurang-kurang Baju duster Baju duster Walaupun harga 35 ribu Lagak Baju Lepasah 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 Baju Lepasah Alhamdulillah Baju 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 hanya berpikir, hanya berpikir kalau kita berpikir yang penting kalau kita berpikir, kita berpikir, kita tidak berpikir ini adalah jubatis syita'in dan seperti jubah syita' jubah syita'nya, jubah watiamutim lupiah menyatuh rahidi benar meriah aku kan, eh nak geblah baji tubay yang yum keretut hal di pokok je nak geblah baji tubay aku, baju jubah syita' jadi musim dingin nak geblah baji-nya butuh baji-nya yang sekurang-kurang itu ada diberikan oleh suami Maka seorang isteri Belum bisa mempasahkan suaminya Maka balik Jadi seorang isteri tidak boleh mempasah suaminya Dua Jadi sekurang-kurang nafakah Dari satu mod Sekurang-kurang pakaian yang wajib Jadi ukuran sekurang-kurang pakaian yang wajib Diberikan oleh seorang suami Kepada istri Sedangkan suami masih mampu Atau sekurang-kurangnya Lagi baju kamis Baju khimar Jubah tisytak Jubah pada musim dingin Dan tidak Seorang istri Belum boleh mempasah istrinya Oh suaminya Sebab dalam catatan kawah Paling banyak Seorang isteri Mempasah suaminya Manta'i ini Nak salah Diberikan oleh seorang suaminya Dengan sebalik Seumpama serual Serualnya Kan seruwa Seorang suaminya Baik pegang di rumah Dengan sebalik Dengan sebalik seruwa Jika ada rohaka saja, jangan lakai. Dengan sebalik lagi, seumpama nak lain. Hati-hati silap di belakang. Kerana hati-hati silap. Hati-hati silap. Yang utamanya pakaian. Kerana untuk tutup orang. Seluruhnya kena pakaian berarti ada masalah. Ada masalah. Berarti juga. Berarti dengan sebalik serual. Dengan sebalik nak lain. Sandal dan wafarsin. Dan juga dengan sebalik tikar. Nak berada dikali yang berlaku. Ini bukan masalah yang berlaku. Saya mahu tikar di rumah. Ini bukan masalah. Itu wafarsin dengan sebalik tikar. Dia berada dikali kecepatan. Dan kaya-kayaan. Ini yang lebih baik. yang penting saya berkahwin, saya ayah kecuali saya berkahwin sebabnya janji Allah sudah berkeluarga kemudian memang butuh, lagi sunnah lagi ayat, lagi nyur dalam syariat, kecuali saya berkahwin sebabnya apabila dalam rumah tersebut sudah ada unsur zina tidak ada lagi kekayaan untuknya tidak ada lagi kemudahan, tidak melepaskan sebab apa yang they're on maka menda hanya si rata hari 20 is 3 se criteria se deber FAR selesai Yang tika eh, kan permandani jamaah Baik kara-kara hana Hana tika, bak ruang tamu Hana gulau kursi Yang kaya pasal aku, yang anjir Kemudian wa maqdah Wa maqdatin Maqdah Bantai eh, bantai eh Jadi dengan sebalik lagi Apabila seorang suami tidak mampu Memberikan maqdah Bantai Bantai baik Berarti jatih ada hana bantai Ya, nanti hana bantai Puduk ada, eh hata-hata Sampai lakau Dia bantai jatih ketumpang Orang bahu ke Sebagai bantal untuk isteri Berarti hanyir teruhaqah Hanyir pegah Iaitu seorang suami Tidak mampu memberi nafakah Kadang-kadang haik gebeloh Hakik gebeloh bantai Dan dengan sebalik lagi Iaitu seorang suami Tidak mampu membeli Berjana-berjana Ini berjana Kelumpu aruh Beklai tak pegah Hatau popet Yang lagak-lagak Ini haik gebeloh Pingan Hik gebeloh Cupi Hik gebeloh Gelah Kanut Hik gebeloh Magunnya Lalang peluk Lalang peluk Kaleng-kaleng Ruti Unibis Yang kaya Babah Kanji tak tagun Yang penting Asho tagun Adalah Jadi Tidak menjadi Satu Hukum Gara-gara Gara-gara Thirolako Haik gebeloh Pingan Cupi Rumah Sehingga Seorang Isteri Dia mempasah Suaminya Tidak boleh Yang penting Menuh Nahan Kesediakan Yaitu Satu Mud Dalam Satu Hari Pakan Menandung Li'adamil Baqa'in Nafsi Bidunihima Kenapa Diutamakan Apabila Seorang Suami Masih Mampu Memberikan Nafakah Berupa Satu Mud Dalam Satu Hari Berupa Pakaian Kasib Untuk Tum Orat Menyertah Hayati Sebab Utama Sekali Adalah Untuk Mempertahankan Hidup Dengan Makanan Nyan Nile Ngo Seorang Suami Mampu Untuk Memberi Nafakah Hidup Yaitu Dengan Gepi Gepi Gepina Dalam Tidak 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 Pakaian Baka Ngaratkan Benar Sekurang Kurang Pakaian Apabila Masih Mampu Dia Memberikan Sekurang Kurang Pakaian Maka Seorang Istri Tidak Boleh Mempasah Suaminya Karena Pakaian Tutup Orang Tidak Kaduk Tidak Apabila Tidak Tidak Selat Hidup Terat Zidak Pukul Naga Pakai ...belaknya kita petar balik untuk datang talian. Biar kita juga dalam tempat ke dalam rumah. Di belakang tempat dengan kawan tempat. Atau harus pergi dan untuk gerakan rumah. Dan buat tempat ke dalam rumah saja... Tapi orang tidak ada yang tau. Kalau orang bekerja rumah, kita punya bilik dan kamu tidak ada. Kita ada yang ada. Bajak-bajak sediakan... ...dan memang banyak yougain. terlalu perhatikan maka tidak ada fasa Dengan sebab sulit dengan udum-udum, sekalipun tidak enak makananku, sekalipun tidak melezatkan makanan. Mereka berpaksa, tidak? Berpaksa, 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 berpaksa. Bukan wajibnya. Kita berpaksa, berpaksa, berpaksa. Kita tidak berpaksa di dalam darah-darah. Kita berpaksa di bawah. Bukan di bawah. Kita berpaksa di bawah. Yang kita berpaksa, berpaksa di bawah. apa saja, thirad volk, matjid, kulit semuanya atau bukan saja yang sempurna tidak perlu berikan di uang tingkatan sekurang-kurang ini malah, terkadang yang tidak diukur mudah-mudah saja beri kiner doingANG baik aku yang beri kiner 저희가 sebab apabila tidak wujud fasa kita wujud pasal kita akan berpaksa yang berkahwin dengan orang lain, kita akan berpaksa jadi itu sampai teruk ke begah bahwa sekalipun makanan, kita akan mengatakan jadi kita berpaksa, kita akan berpaksa 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 kepada bolehpaksa tapi kita akan berpaksa kita akan berpaksa wajib kita berikan kita akan berpaksa kita akan berpaksa kita akan berpaksa jadinya berpaksa tidak boleh seorang isteri dia mempaksa suaminya karena seorang suami tidak mampu berpaksa tidak mampu dia menyediakan semua apalagi seorang suami seorang suami seorang suami seorang suami seorang suami jadi mereka berpaksa ada seorang suami seorang suami dan juga tidak boleh seorang istri mempasah suaminya karena seorang suami tidak mampu untuk memberi nafakah khadimnya jadi walaupun di sisi yang lain seorang suaminya seorang suami itu wajib menyediakan khadim jadi wajib menyediakan khadim kewajiban laku begitulah diberikan hak kepada seorang istri di sisi yang lain hukum pasah tingkat bagaimana seorang istri boleh mempasah suaminya berapa? gara-gara wajib khadim wajib khadim tapi sementara seorang suami tidak mampu untuk khadim menyediakan khadim isteri pejit pasah hancur sampai teruk bak tingkat wala binafakatil khadimin dan nangguh kan? dan dan nangguh kan? Terima kasih. 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 juga tidak boleh mempasahkan kemudian lagi baru dan bagi seorang suami dia seorang istri yang baru boleh seorang istri mempasah suaminya dikarenakan suami itu tidak mampu membayar mahar nyona kait-kait yang pertama sekali seorang istri istri yang taat yang kedua istri-istri belum disetubuhi tapi dia taat tapi belum disetubuhi kemudian dia belum pernah meminta sebahagian pun belum pernah meminta tapi seorang suami tidak mampu lagi membayar mas kawinnya maka seorang istri boleh pasah jadi menyatapakah pahian pahiannya menyehsidro perumah kali kemenikah ternyata dia nusyut kepada suami memang memang tidak pernah disetubuhi tetapi 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 itu hanya pasah hanya pasah berarti itu sangsi dijerah keperumah tetapi menyehsidro untuk melepaskan kemudaratan lagi terpegah-terpegah yang kau likut menyehsidro terpegah tidak wajib menyehsidro maka kalau seperti itu kejadiannya kejadiannya yang bahwa tidak mampu membayar mahar-maharnya dan istri tersebut belum pernah disetubuhi dan si istri orang yang taat maka falaha fashu maka boleh bagi seorang istri yaitu mempasah suaminya kenapa boleh pasah lia ajizi antaslimil iwadi ma'a baqa ilmu awwadi bihalihi dikarenakan lemah seorang sesuami untuk menyerahkan iwat karena seorang suami lemah menyediakan iwat yaitu mas kawin sedangkan ma'a baqa ilmu awwadi sedangkan seorang suami seorang istri dia masih belum disetubuhi mu'awas berapa menyerah berapa haji manteng perawan dan seorang istri dia kejadian itu semua angkat kepada kawdhi wakhiyaruha hinaizin akbar rafi ilal kawdhi furi dan seorang istri dia wajib mengadu segera kepada kawdhi itu berkewajiban dia langsung berhadapan dengan kawdhi menyampaikan permasalahan mas kawin setelah itu barulah menerima keputusan kawdhi baru jadi kesimpulan baru kesimpulan untuk fasa tapi masih banyak ke depan dan panjang mendeng dia mudah-mudahan berlanjut berlanjut mupum walahu'alam bersama